Intro Menyambut World Cleanup Day Indonesia atau WCDI 2022, warga LDI Jawa Barat serentak menggelar aksi bersih-bersih pada Jumat 30 September 2022. Mereka membersihkan halaman sekitar, masjid, majelis taklim, aula, dan pondok pesantren. Mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, jumlah sampah di Indonesia mencapai lebih dari 21 juta ton pada 2021. Berdasarkan sumbernya, rumah tangga menyumbang paling banyak sampah nasional, yakni sebesar 42 persen. Untuk itu, Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Haru memandang WCDI 2022, menjadi saat yang tepat bagi LDI untuk mengedukasi warganya, agar memilah dan mengelola sampah mulai dari rumah tangga. Karena menurutnya rumah tangga memiliki prastrategis dalam penanganan sampah. Harapannya semua warga kita, LDI, terus memestarikan bumi ini dengan baik, menanam pohon juga, memilah sampah dengan baik, kemudian dari cukup terkecil pun, masyarakat, keluarga pun mengerti, memahami, sehingga jika memungkinkan sampah itu selesai di rumah atau di RT masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Hanifa Adi Nugroho berharap, LDI sebagai salah satu stakeholders dapat membantu peperintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita kan ada jakstrada ya, kebijakan dan strategi daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa di tahun 2025 ini bisa terlaksana 30 persen itu pengurangan sampah dan 70 persen itu sampah itu dapat tertangani dengan baik di Jawa Barat ini. Sementara itu, Ketua Birolit Bank, IPTEC, Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau LISDEL DPW LDI Jawa Barat, Edi Sanwani mengajak warga LDII untuk merawat lingkungan sekitar, secara rutin dan berkelanjutan. Kami mengajak kepada seluruh warga LDII untuk benar-benar sadar memelihara bumi dengan mulai dari masing-masing, mulai dari rumah-rumah, di tempat-tempat ibadah, melakukan kegiatan bersih-bersih, memilah sampah, sehingga kita ikut ambil di dalam melestarikan bumi menjadi tempat yang lebih nyaman dan lebih baik di masa mendatang. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Baitul Mustajab, Rancasari, Kota Bandung ini, diikuti oleh warga LDII yang tersebar di 27 kabupaten dan kota sejauh barat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian LDII terhadap permasalahan sampah yang menjadi permasalahan terbesar dunia. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian LDII Kita jaga alam, alam jaga kita Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian LDII Melihara dan melestarikan bumi adalah doa cepat Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian LDII Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian LDII Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah, jazakumallahu khaira telah menonton Terima kasih telah menonton